oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ku sebangsa andes tanah air welcome back bersama dengan gua disini doni priayu lagi dan hari ini kita gak akan nge-review action figure tapi gua akan membagikan cara atau tutorial bagaimana merubah si bp overlord atau megatron ini ke dalam mode tank biar gak makin penasaran yuk langsung kita rubah dia tahap pertama yang paling gampang sekali adalah teman-teman yang harus mencopot dulu senjatanya tuh jadi dia dapet senjata kayak gini tinggal kita copot dan gampang kali nah pertama disini lengannya seperti ini kita puter seperti ini tadi tuh sampai keliatan seperti ini lalu kita tarik di bagian lengannya seperti ini dan kita masukkan dia ke dalam sini dan kita tutup lagi sama seperti di bagian sini juga kayak gitu teman-teman kayak gini kita tinggal tarik kayak gini kita masukin lagi tangannya seperti ini dan kita tutup lagi di bagian belakang punggungnya ini kita tinggal buka aja seperti ini tuh jadi bisa dibuka seperti ini dan tinggal kita tarik seperti ini ke atas nah seperti ini di bagian sini teman-teman bisa lihat jadi bisa ditarik seperti ini tuh kita masukin ke sini dan ini kita gerakin seperti ini teman-teman bisa lihat di bagian sini ada kayak lubang kayak gitu ini kita masukin ke sini dan di bagian sini juga ada lubangnya tinggal kita masukin seperti ini selanjutnya di bagian tangan itu kita lepasin kayak gini dan sebelahnya ini juga kita lepasin kayak gini kayak gini dan di belakangnya jadi kayak gini teman-teman Tinggal kita rapi-rapihin ini di bagian belakangnya kita rapihin juga kayak gini Nah di bagian depannya ini kita bikin dia seperti ini teman-teman Ini agak sedikit tricky ya Jadi kayak gini kita pasang seperti ini Dan tinggal kita rapihin lagi Jadi kepalanya muncul seperti ini teman-teman Dan di bagian belakangnya kita lihat seperti ini Di bagian sini ada kayak gini ya Jadi ada kayak gininya Kita tarik seperti ini teman-teman Ini kita tarik disini Aduh agak keras Jadi ini seperti ini kita tarik ke atas seperti ini Dan sebelah sini juga ada kita tarik sebelah sini Teman-teman bisa lihat disini ada lubang Sebelah sini juga ada lubang Jadi kita sebelumnya dapat pistol seperti ini Ini lubangnya kita masukin ke sini teman-teman Kita colok disitu Dan kita colok disitu Dan disini tinggal kita rapih-rapihin aja Di bagian sininya Tuh jadi kurang lebih Jadinya seperti ini Selanjutnya di bagian kakinya kita puter kakinya Eh pinggangnya seperti ini Nah di bagian kakinya disini agak sedikit tricky ya Tadi seperti ini kan posisinya Terus ini kita angkat seperti ini Tuh jadi diangkat seperti ini kakinya Kita kayak giniin Terus kita miringin seperti ini teman-teman Yang di bagian sini yang agak sedikit tricky Jadi yang ini tuh harus dimasukin ke sini Tuh jadi kayak gini posisinya Kita gerakin dia ke atas Seperti ini Terus dimasukin kakinya di bagian sini Tuh kesini kayak gini Sampai full Terus kita puter Puter Sampai dia Jadi seperti ini teman-teman Nah ini teman-teman bisa lihat disini juga ada Ini ada ujungnya dan disini ada lubangnya Jadi tinggal kita masukin ke sini teman-teman Sama di bagian sini juga kayak gitu Kita ke atasin kayak gini Terus ini kita lepasin kayak gini Kita kayak giniin kayak gini Nah ini yang agak tricky nya disini teman-teman Kita masukin dia ke sini Kita puter dulu ke sini Puter ke sini Kita masukin dia ke sini Dan kita puter lagi Nah teman-teman bisa lihat Ini kan agak susah ya Jadi ininya digerakin Tuh jadi ini bisa digerakin Jadi ini tep Kita masukin situ Dan kita masukin ke sini Nah terus ini kita pasang disini Terus kita pasang lagi Di lubangnya seperti ini Jadi dia kayak kodok kayak gini teman-teman Nah ini udah hampir jadi Teman-teman tinggal tarik aja Ini kan kayak gini nih posisinya kan Ini salah satu kekurangan dari figure ini ya Di bagian bawah kakinya ini letoy banget teman-teman Tuh letoy banget Yang ini juga letoy tuh Jadi caranya itu ini adalah kita Geser ke bawah kayak gini Tuh kayak gini Dan udah ini agak Emang agak letoy Dan yang terakhir adalah kita Dapetin pedangnya Jadi pedangnya ini teman-teman tinggal Angkat sedikit seperti ini Pedangnya Terus kita puter Sedikit kayak gini Puter ya gak apa-apa Di kayak gini Jadi dia bentuknya kayak gini Dan yang terakhir adalah Kita pasang Nah jadi dia seperti ini tadi Mobil tanknya Ini pedangnya Jadi disini ada ujung pedangnya Tinggal kita masukin aja Ujung pedangnya ke dalam sini Oh iya maaf Ini salah teman-teman Ternyata ini gue salah masangnya Jadi ini kita Balikin ya Ini gue kebalik masangnya Harusnya dia kayak gini Nah Harusnya kayak Gini dia pasangnya Tinggal kita lepasin Lagi disini Dan kita pasang lagi disini Sorry ya Salah Salah pasang Tadi Nah harusnya kayak gini Nah terus kita pasang disini Nah kita masukin disini Dan ini ada lubang Dan ini kita pasang Dan jadilah dia Bukan pedang ya Jadilah dia Bazooka Atau bomnya Seperti ini Nah Inilah dia Tanknya Sudah jadi Teman-teman Tuh Keren banget ya Kalau dilihat dari atas sih Keren-keren aja Tapi kalau sana teman-teman Buka ke bawah Dari bawah Nah Si Megatronnya Jadi bentuk Kayak aneh Kayak gini Jadi sekian tutorial Cara mengubah Si Megatronnya BPF Overlord Buatan BPF Toy Menjadi mode tank Buat referensi teman-teman Si Megatronnya ini Berubah menjadi tank Daripada teman-teman Lihat pusingnya Lihat manual Tutorial Instruksi Di buku yang dapat Di mainannya Mending lihat ini aja Lebih gampang Kayak gini Semoga bisa bermanfaat Dan Have a nice day Blah Boo-boo-boo-boo Nyee 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 Nyee